Kementerian PAN dan RB Tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 Tentang manajemen PNS Sehingga dapat menjamin karir dari PNS yang mengalami penyederhanaan birokrasi Serta memberi kemudahan dalam perpindahan dari satu jabatan fungsional Ke jabatan fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi Sehingga organisasi menjadi lebih lincah Dan perpes ini akan menjadi payung hukum Agar ASN yang terdampak pengalihan jabatan tidak dirugikan Dari sisi penghasilan, tech home pay, dan juga dari karirnya Pandemi COVID-19 membawa dampak besar pada sendi-sendi kehidupan Terutama di sektor kesehatan dan ekonomi Pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar Sekitar Rp695 triliun Untuk memulihkan kedua sektor tersebut Salah satu sumbatan itu adalah birokrasi Yang lambat merespon keadaan Dan menyikapi urgensi yang terjadi Beberapa permasalahan adalah lambatnya proses perencanaan Dan penganggaran Ketidakakuratan data Kemudian jam kerja Yang tidak selaras antara KL atau Pemda yang berkaitan Kelambatan pengadaan barang dan jasa Serta overlapping program kegiatan Antar Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Saya menekankan bahwa penyederaan birokrasi harus dilaksanakan Oleh semua insansi pemerintah pusat dan daerah Segera lakukan dengan tetap memperhatikan Pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Pastikan pengalian jabatan tidak merugikan penghasilan Dan keberangsungan karir pejabat yang terjampak Terima kasih telah menonton!